Kita seruput dulu nih Pak Halo Sobat Pustakawan Jumpa lagi dengan saya Yudo Admono Dalam acara Seruput Siniar seputar kepustakawanan terkini Merupakan podcastnya atau video podcastnya Pusat Pemilihan Pustakawan Perpustaka Nasional Yang membicarakan terkait isu-isu terkait kepustakawanan saat ini Nah hari ini saya berkunjung kegediaman seorang tokoh kepustakawanan Mungkin teman-teman tahu semua ya Beliau ini adalah tokoh kepustakawanan yang karyanya ya Sampai saat ini mungkin dipakai oleh teman-teman mahasiswa ilmu perpustakaan Yang bukunya sampai saat ini dipakai sebagai referensi bagi mahasiswa ilmu perpustakaan Dan beliau juga sebagai guru besar ilmu perpustakaan pertama di Indonesia Bapak Ibu Mari kita sambut Bapak Profesor Solistio Basuki Terima kasih Prof sudah berkenan menerima kami semua Terima kasih Baik Bapak Ibu Sebelum acara kita mulai Mungkin kita seleput dulu minum kita pada pagi hari ini Silahkan Bapak Ibu 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 Baik Jadi benarnya Prof, guru besar pertama di Indonesia Bapak Ibu Betul Tepuk tangan di Indonesia Bagaimana Pak Sulis Bisa mencapai Sampai dengan guru besar Kalau dimulai Dari pendidikan Jadi Saya kelahiran Sumba Besar Ayah saya itu guru Lulusan normal school di Blitar Kemudian lulusan terbaik Dan kemudian pada zaman itu Kebijakan Gubernemen menempatkan Lulusan terbaik di luar Jawa Hal itu berbeda dengan zaman sekarang Guru terbaik itu justru di kota Ibu saya lulusan Mesis normal school Di Blitar Lalu menikah dan kami lahir di Sumba Besar Nah kemudian Kami berdelapan Empat lahir di Sumba Besar Lalu kemudian saya sekolah Pertama kali waktu itu Masih kewajiban 7 tahun Pak Jadi untuk menentukan itu masih Zaman dulu kan harus begini Nah itu Masuk sekolah ya Pak? Iya masuk sekolah itu begini Nah kemudian Saya masuk usia 7 tahun Namanya sekolah rendah Nah kemudian tahun 1950 awal Pindah ke Terenggale Ayah saya kerja di Blitar Kemudian Saya kemudian sekolah di Ngetal Terenggale Lalu kemudian pindah ke Blitar Itu namanya sekolah rakyat Lalu masuk SMP bagian B Lalu SMA bagian C Kemudian tahun 1960 Itu saya masuk sekolah perustakaan Sekolah perustakaan itu adalah pendidikan perustakawan Lamanya 3 tahun Saratnya SMA Atau setara Nah kemudian Setara sejarah muda bukan? Belum Belum Jadi setara SMA SMA? SMA Nah kemudian tahun 1960 1961 Sekolah perustakaan dilebur Jadi jurusan perustakaan FGIP UI Nah kemudian Itu menghasilkan dua angkatan Angkatan Lurusan 62 Dengan lurusan 63 Nah saya lurusan 1963 Nah kemudian 1964 1964 Itu Jurusan perustakaan FGIP Itu masuk ke FSUI Lalu kemudian Jurusan olahraga masuk Jadi sekolah tinggi olahraga Nah kemudian Selalu saya bekerja Bekerja Lalu kemudian Itu Sarat masuk pendidikan perustakaan Itu masih SMA Tahun 19 Di sasra juga 1960 Itu masuk SMA Nah kemudian 1969 Itu syarat masuk Ialah sarjana muda Semua jurusan Kecuali jurusan perustakaan Jadi ada dua program Program reguler Ini syaratnya Sarjana muda Non perustakaan Dan kemudian Program transisi Itu hanya Sarjana muda Dan perustakaan Nah saya masuk disini Dan disitu Kami wajib mengambil Kuliah itu 24 mata kuliah 12 itu di fakultas sastra Kemudian 6 di fakultas ilmu sosial Kemudian 6 lagi di fakultas Teknologi Jadi saya mengambil 12 itu Kemudian 6 Ngambil mata kuliah di fakultas Ekonomi Fakultas Hukum Lalu kemudian Kuliah di fakultas Kedokteran Kemudian juga di fakultas teknik Jadi mengambil Sejarah arsitektur Kemudian secara kedokteran Sekarang Nah kami bisa Dari situ Nah kemudian saya lulus Itu 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 Saya lulus tahun 1974 Kemudian Dianggap cemerlang Oleh Dekan Pak Harjabatiyar Begitu lulus Langsung ditanya Mau jadi dosen Saya mau Bahasa Inggrisnya gimana Lumayan Lumayan Kemudian Itu 1974 Kemudian saya jadi Itu saya udah kerja Di perusahaan Departemen Luar Negeri Lalu Mulai tahun 1977 Pindah ke Pindah ke Jurusan Misalkan FSUI Masih di Rawamangun Kemudian Karena Bahasa Inggris itu Bagus Lalu ada Pengiriman Pustakawan 16 pustakawan Ke Amerika Saya lulus nomor 1 Paling dulu Dari UI Dari UI Lalu yang lain itu Dari pustakawan Gajah Mada Pustakawan ITP Pustakawan sekalian 16 Lalu yang saya terakhir itu Ada 15 Tiba-tiba Kurang 1 Ini siapa Kemudian Dia usulkan Pak Karmidi Dari Jurusan Universitas Jadi kami 16 itu Ke Georgia Institute of Technology Di Atlanta, Georgia Waktu itu Presiden Jimmy Carter Nah kemudian Jimmy Carter kan populer Tahun 77 itu Kemudian kami bisa naik Ke tempat dia Kelahirannya Di George Ada foto Dengan ibunya Itu Itu 77 Nah kemudian pulang Kesini Terus 79 itu ada Biasa iswa dari UNESCO Itu ada 3 sampai 5 pustakawan Itu gak lulus Bahasa Inggrisnya Enggak lulus Bahasa Inggrisnya Nah kemudian Saya part time Di PDII Yang sekarang Brain Gados Proto Kami di lantai 1 Itu namanya Proyek Jaringan Dokumentasi Ilmu-ilmu sosial Di bawah Di lantai atas itu Namanya Ibu Luar Sebringgo Adi Suryo Terkenal galak Orang kalau lihat Takut Nah suatu keti Saya jalan-jalan Kesini Jalan ke itu Panggil Sulis Duduk Mau Biasa iswa Ya mau sus Yaudah Itu aja Itu hari Sabtu Udahlah Saya jalan aja Kemudian Senanya kan Saya part time Di situ Jalan ke Sulis Sini Terus Ngisi Formula UNESCO UNESCO Kemudian Ya sudah berangkat Itu Kira-kira Juli 1979 Lalu aku itu Saya udah berangkat Kamu berangkat ya Berangkat Padahal anak Masih kecil Masih itu Berangkat lah Akhirnya saya berangkat Ke Cleveland, Ohio Itu Biasa iswa Itu Sembilan bulan Kemudian pada Semester pertama itu Saya ditekir temen Namanya Murugan Kenapa kamu gak Double degree Oh ada Jadi saya ngambil Double degree Library Science Dengan History Lalu kemudian Mei 1980 Saya udah lulus MSLS Master of Science In Library Science Itu Kemudian saya minta Waktu Tiga bulan lagi Untuk Gelar kedua Bulu Asih gak percaya Busum Adikarta gak percaya Masa sih bisa Gitu Akhirnya saya ambil Itu musim panas Banyak sekali Akhirnya saya lulus Agus Juni 30 Itu saya lulus Gelar kedua Jadi saya ada waktu Satu tahun Saya dapat dua Gelar master Nah pulang lah Itu saya kesini Itu 1980 Saya ngajar Di jurusan itu Kemudian Desember 1980 Saya diberitahu Kamu dapat Biasis Wah Dari mana Dari World Bank Education Project Untuk VSD S3 Desember itu Kemudian Saya ngisi-ngisi lagi Kemudian Agustus 1981 Berangkat Berangkat ke Amerika Dikasih waktu Tiga tahun Ya selesai Saya Setiga tahun Jadi tahun 1984 Itu saya lulus VSD Jadi orang Indonesia Kedua Kemudian ada Pertanyaan Kenapa ngambil Citation Analysis Karena Citation Analysis Bagian Waktu itu Namanya Bibliometrics Jadi Aplikasi Metode Statistika Dan Matematika Terhadap Informasi Terekam Nah saya Mengkaji Jurnal Pertanian Dan Kedokteran Di Tiga Kawasan Asia Tenggara Lalu Afrika Selatan Sahara Dan kemudian Amerika Latin Jadi saya periksa Daftar Pustaka Kemudian Dianalisis Jadi teorinya Yalah Kalau majalah Kedokteran Itu cukup Satu langkah Sudah sampai Ke Jurnal Internasional Dari daftar Pustaka Satu langkah Sudah ke Jurnal Internasional Nah kalau Majalah Pertanian Itu dua langkah Dari Jurnal Nasional Kemudian ke Regional Baru ke Jurnal Internasional Nah lulus Itu September 1984 Jadi orang kedua Nah kenapa Pak Pak Sulis Memilih Apa Judul Desentasi itu Pak Ya karena itu Jadi namanya Bibliometrik Sekarang namanya Informetrika Itu bagian dari Ilmu Informasi Science Information Science Itu baru Dan kemudian Kalau saya gunakan Metode Statistika Matematika Terhadap Indonesia Itu bisa Diterima oleh Negara lain Karena metodenya sama Nah kalau Ilmu Persilakan itu Kan kita dipengaruhi Persilakan itu Nanti kan ada Pengaruh bahasa Ada pengaruh penduduk Segala itu bisa Nah itulah Kemudian Saya ngambil itu Bibliometrika Sekarang namanya Informetrika Dan itu diajarkan Pertama kali ya Di JIP UI Tahun 1990 Dari Tadi Pak Sulis Menyampaikan bahwa Dari Apa namanya S1 Kebanyakan Pendidikan Ilmu Perpusakan Adanya di UI Pak Saat itu Bagaimana sih kondisi Ilmu Perpusakan saat itu Pak Saat sekarang Saat itu Saat itu Tahun 1980 Itu yang ada Hanya di UI Kemudian satu Di UNPAD 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 itu UNPAD itu Dulu namanya Itu namanya Dulu dari Ikip Dari 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 UNPAD Ikip Kemudian Ketika pindah ke UNPAD itu UNPAD Ikip Nggak boleh buka Ilmu Perpusakan Harus ke UNPAD Berarti di Indonesia Saat itu Hanya ada dua Tadi disampaikan bahwa Bapak Berarti kan Lanjut S2 nya S3 nya Dengan beasiswa Pak Ya Tadi disampaikan juga bahwa Bapak Ternyata di PDI nya itu Hanya part time ya Pak Ya Bukan Apa namanya Pegawai penuh Di sana Apakah memang Pak Prof ini memang Minatnya ya Pak Minatnya memang Ke arah mengajar Tidak Sebenarnya gini ya Jadi sebenarnya Saya tuh suka baca Dan akhirnya saya suka baca Jadi ketika kami pindah ke beritar itu Waktu sudah mulai dibuka yang namanya TPM Taman Pustaka Masyarakat B Itu kabupaten Itu menyediakan untuk anak-anak tingkat SMP SMA Nah itu gratis Nah saya diajak ke sana Jadi mulai 52 sampai 1962 Itu tempat kerja Ibu ya Pak Belum Saya kerja itu Saya kerja pertama kali dapat beasiswa itu Tahun 62 di Perusahaan Profesor Muhammad Jamin Kemudian 63 Saya kerja di Bagian dokumentasi Majelis Majelis Simpetakaan Indonesia Sampai 65 Kemudian 65 sampai 67 Nah waktu kerja itu Saya dapat beasiswa dari Ibu Yamin Lalu 65 sampai 67 Saya kerja di perusahaan FKUI Lalu 67 sampai 77 Saya kerja di perusahaan Departemen Luar Negeri Nah ketika saya dapat beasiswa itu Saya masih di Departemen Luar Negeri Terus 77 baru pindah ke dosen itu Nah karena saya melihat begini Bapak Dari Merintis sebagai guru besar Kan mungkin Mungkin pandangan Prof gimana ya Kalau tadi saya sampaikan bahwa Kenapa sih nggak pustakawan aja Sampai dengan pustakawan utama gitu misalnya Ada nggak sih bedanya gitu Pak Itu waktu 63 Memang belum ada Sebentar gitu Pak 63 kan saya udah kerja di Di bagian dokumentasi Majelisi Pertekaman Indonesia Nah kemudian kan gaji waktu nggak cukup Nah kemudian saya jam 1 sampai jam 2 Ngajar di SMP Loyola yang sekarang di Pasar Rumput Ngajar sejarah Nah ternyata kemudian setelah saya ngajar sejarah itu Kok saya senang gitu Menulis buku untuk sejarah mereka gitu Lalu kemudian Terus itu part time Kemudian Terus kerja di Departemen Luar Negeri Nggak boleh nulis waktu itu Nulis di surat kabar nggak boleh Saya dipanggil Oh iya Khususnya nggak boleh nulis hal itu Pada saat itu memang ini ya Pak ya Iya Saya nulis tentang Tentang Waktu itu hebat juga ya Gio Gio Strategi Indonesia Jadi Indonesia kan begini Ini kan Peta Indonesia kan begini Nah kemudian saya nulis Kalau itu ditegakkan gini Maka di sini Samudera Pasifik Di sini Samudera India Maka Indonesia adalah di tengah-tengah Itu berwarna perang-perang Itu sekarang namanya geostrategi Saya nulis juga di harian Kompas Tentang penetrasi armada Uni Soviet Dipanggil Saya pikir nggak bisa saya caranya gini Nulis nggak bisa Akhirnya kemudian ketika saya lulus sarjana Diminta jadi dosen ya Tidak saya mau Itu saja Untuk menyalurkan ilmunya ya Iya Walaupun ketika Tidak bisa menulis Kita bisa dinyalurkan ke teman-teman semua Dan kemudian ketika saya menjadi dosen Di jurusan perusahaan FSU itu Ayah saya tanya dua hal Yang pertama ialah Sinyo itu kok bisa jadi guru Tulisan tangannya jelek Tulisan pasaran kan jelek Jelek banget tuh Mahasiswa nggak bisa baca yang samarai mahasiswa Yang kedua Sinyo itu kan kok pendiem Nggak bisa itu Akhirnya ya hanya itu dua Nggak pernah menanyakan kemampuan keilmuan Hanya itu saja Nggak bisa nulis tulisan tangan jelek Dan kemudian nggak bisa menjelaskan itu Dan kemudian ternyata juga saya menjelaskan kurang bagus Akhirnya banyak manusia mengatakan Tulisan Pak Sulis lebih jelas Daripada penjelasan lisan Jadi kalau saya nulis itu masih ngerti Oh ini Tapi waktu saya menjelaskan Masa banyaknya nggak ngerti Sampai sekarang Itu gejala itu masih ada Saya juga pernah baca ya Di buku Bapak itu ada Bahwa kalau mahasiswa Bapak Nggak mengerti mungkin Bapaknya yang kurang bisa Ini gitu ya Pak Ya itu ajaran ayah saya Dan itu ajaran zaman Belanda dulu juga gitu Jadi kalau seorang guru nggak bisa menjelaskan itu Maka yang salah bukan muridnya Tapi gurunya Ya sama dengan disini Misalnya Tahu nggak dari sini ke UI Jalan mana Waduh Kalau yang bisa menjelaskan Oh nggak dari sini Naik ke sini Naik ke sini Kalau nggak ngerti Udah saya anterin aja Jadi menjelaskannya hal itu Jadi harus Jelas hal itu Nah itulah Kira-kira Karena itu tulisan Tulisan saya itu lebih bagus Daripada ucapan saya Sampai ingat Ketika saat itu 19 Apa ya Saya ngerangkan itu fotokopi elektronik Masa nggak ngerti itu Baru-baru tahu Oh ya Fotokopi elektronik itu Facts Ya Waktu kan nggak ngerti Facts itu belum populer Betul-betul Betul-betul Nah Dari pengalaman Bapak Ilmu perpustakaan yang dulu Dengan Apa namanya Yang ada saat ini Ada nggak sih perbedaan Prof? Perbedaan menyangkut Masukan mahasiswa Atau menyangkut Apakah dari Perkembangan Keilmuannya Perkembangan keilmuannya sudah berbeda Sekarang itu kan Pustakaan itu Yang salah satu objek Sekarang kan Banyak sekali Dipengaruhi oleh teknologi Sehingga nanti kita harus Menghasilkan Pustakaan itu Yang harus mengerti teknologi Bisa mengembangkan teknologi Dan kemudian juga Sudah hidup Dalam lingkungan teknologi Kira-kira sekarang itu kan Kita sudah bisa ngomong E-book sudah biasa ya Lalu kemudian Sekarang kan Sudah mulai berkembang Pustakaan itu kan IOT Internet of Things Internet segala Nah itu berarti kan Pustakaan itu harus bisa Mandiri Kemudian Memberikan Jasa Layanan pustakaan itu kan Cukup dengan alat Api segala Itu sudah beda Kalau itu Tapi tentu Masih itu harus Ngetahui ilmunya Harus menguasai teknologi Dan harus keti Bahasa Inggris Itu aja Itu Bedanya mungkin Sekarang ini mungkin Teknologinya Besar sekali Tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak ini pendiam Lalu Sementara Kesenangan Bapak ini Mengajar Biasanya kan orang yang pendiam itu Susah untuk mengajarnya Pak Ada ritual khusus gak sih Sebelum Bapak Ngajar Misalnya Diam dulu Atau ngopi dulu Apa gimana Supaya bisa Gak ada Tapi mungkin ya Saya tanya pada Beberapa kawan-kawan itu Rupanya mengajar itu Ada suatu Kepuasan batin Kepuasan anunnya Dia bisa mengajarkan Memberikan ilmu ke sana Itu suatu kepuasan Bagi dia Itulah Nah kemudian Cara mengajarkannya itu Macam Macam itu ditentukan oleh Pribadi Ada yang Ngajar pintar Ada yang ini Ada juga yang Gak tahan Mahasiswanya digoblok-goblokin Gitu aja Gak ngerti Tapi itu ada kepuasan Kita bisa memberikan Sesuatu yang Dari segi akamah Kan itu Lain-lain Aku yang mengajarkan Hal itu Salah satu pelayanan ya Pak Iya Sebagai guru besar Ilmu perpusakaan nih Pak Tentunya Bapak Banyak nih Kemarin terlibat Dalam Perumusan Kurikulum Iya Perpusakaan Terutama Dan informasi Bagaimana kondisi Ilmu Perpusakaan saat itu Sehingga Bapak bisa Memperbaiki Di kurikulum Yang Bapak susun Waktu itu Iya Saya kira mungkin Kita harus mengurangi Masalah-masalah Masalah-masalah Teknis itu Lalu kemudian Kita orientasi Kurikulum Terus ada Memberikan jasa Pada pemakai Jadi sekarang Untuk kan Semua ngolah Katalog Nah sekarang Bagaimana ini Kita berikan Kemudian Jasa Sekarang orientasi Pemakai Dan kemudian Orientasi Pemakai Atau Pemustakaan Nah orientasi Kita menggunakan Macam-macam Teknologi Nah disini Kan hanya Pendukung Dulu Kebanyakan disini Kebanyakan hanya Ngolah Klasifikasi Nah Mulai tahun 80-an Orientasinya Pemakai Dan kemudian Pada 19-an Bagaimana kita Memberikan jasa Lebih luas lagi Untuk Untuk Wilayah yang Lebih luas lagi Hari itu Waktu Menyusun kemarin Apakah Bapak Membandingkan Dengan Kurikulum Yang ada Di luar negeri Misalnya Iya Tapi kemudian Kurikulum Di luar negeri Lebih maju lagi Karena mereka Sudah memberikan Pembahasan Tentang Perusahaan Untuk informasi Dalam konteks Yang lebih luas Kita belum sampai Ke sana Dan apakah Tidak Mungkin Diterapkan Bisa Diterapkan Justru Indonesia Kayakan Tapi yang Belum banyak Dikaji Jadi Misalnya Misalnya Tentang Penyebaran Penyebaran Informasi Kan kita Harus Menyesuaikan Dengan Macam-macam Daerah Setempat Budaya Agama Nah itu kan Belum dikaji Secara Mendalam Jadi jangan Soal-soal Teknis Nah itu Mendalam Itu Kita kurang Contoh Sederhana Perusahaan Menyerahkan Banyak buku Enggak pernah Dikaji Itu Daerah Penduduknya Gimana Populisnya Gimana Budaya Agamanya Gimana Enggak pernah Dikaji Yang seharusnya Harus cocok Dengan Pembelian Bantuannya Saya sendiri Lihat sendiri Dan saya Sudah banyak Ngeritik Masa Ada suatu Daerah Yang dominan Islam Dikasih buku Tentang Agama Kristen Ada Kemudian Alkitab Kan Gila Namanya Lalu Saya lihat Ini Alkoran Kok di daerah Timur Ini gimana Itu Harus Diperhatikan Hal itu Daerah Pantai Beda Dengan daerah Pegunungan Nah mungkin Dulu Salah satunya Juga Pak Prof Mengkritisi Terkait Mungkin ada perbedaan Terkait penentuan Tajuk entry Utama nama Dulu ya Pak Sampai sekarang Saya masih Ngeritik Gimana Jadi ceritanya Jadi ceritanya itu Itu Kalau Kalau kita Mendengar Ada istilah Bapak bangsa Founding Vades Kan ada Pustakawan Bangsa Jadi mereka Yang mempropori Pendidikan Pustakawan Tahun 50-an Segala Itu kan Enggak ada istilah Belum ada istilah Bahasa Indonesia Lalu kemudian Perasuran nama-nama Gimana Lalu kan Ada nama itu Nama pertama Nama kedua Nama paling populer Ternama yang itu kan Lalu mereka Diskusi itu Lalu mereka memutuskan Bahwa Yang paling bagus Untuk Indonesia Nama-bagian nama terakhir Apapun namanya Dengan beberapa Pengecualian Misalnya Mahmud Siapa tuh Calon Wafres Nomor 3 tuh Mahmud Mahmud MD Nah kalau Mahmud MD Itu harus Pada Mahmud MD Tapi kalau Misalnya Ganjar Pranowo Itu harus Pada Pranowo Segala Ini udah langsung lama Pendelitam tahun lama Skripisnya tentang hal itu Sampai prestasi Di luar negeri Juga gitu Tahun 2005 Kepala Pustakam tuh Gak suka Dengan hal itu Saya gak suka Saya lebih suka Bagian nama pertama Dia bikin lah Peraturan itu Sampai sekarang Dan itu Bingung Pak Masa Muhammad Hatta Pada Muhammad Muhammad Syaribandu Pada Muhammad Kakaknya Muhammad Syaribandu Muslim Bandu Pada Muslim Kan ada kejendalian Sekarang Bagian nama terakhir Itu jadi bagian nama keluarga Ada kejendalian Kemudian Tahun 2022 Ada peraturan Menteri Dalam Negeri Nama itu Ada tiga bagian nama Lalu yang akses Itu ada bagian nama terakhir Apapun namanya gitu Last name ya Last name Dan ini sudah dipraktekan Di paspor Imigrasi semua pakai gitu Jadi kalau Bapak nama Yudo siapa Nama terakhir Enggak nama gitu Jadi namanya Bambang Setia Utomo Utomo Peduli amat lah Bambang Itu gak pernah di anukan Sampai sekarang Yang menurut Bapak Seharusnya itu Apa? Dijadikan dasar ya Pak? Iya Dijadikan dasar Sekarang Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri Udah gitu Aplikasinya Di masyarakat Udah mulai ke arah sana Bank itu sekarang Kan boleh manggih Saya kan nama terakhir Nasabah itu Penterbangan Kalau Mana kan dipanggilnya Nama terakhir Nanti kecuali Saya dipanggil gini Tapi kan nama terakhir Kemudian Paspor udah Kenapa ini gak dikansi Nah percayaan nasional itu Sampai sekarang masih Beda pendapat ya Pak? Oh beda pendapat Sampai sekarang Begitu juga mungkin yang Klasifikasi ya Pak ya Notasi 297 mungkin? Iya Notasi 927 itu Ya Memang itu Kita harus lihat Di disitu kan dibikin Oleh orang-orang Yang besar dalam lingkungan Budaya Eropa Dan dominasi Agama Kristen Jadi ketika mereka Bikin 200 itu Maka 220-289 itu Agama Kristen Lalu yang lain Agama lain 297 Dan itu Rame Tapi kemudian kan Udah ada perubahan Pak Jadi dulu namanya Muslim Muhammad 297 itu Itu dulu namanya Muhammad Muslim Usul Dikanti Islam Usul gitu Nah kemudian diperluasakan hal itu Nah percayaan nasional itu Jarang musikin masukkan ke sini Akhirnya Di disitu membentuk panitia Tentang 297 Pusatnya di Aleksandria, Mesir Dan Terusnya Mereka tuh abangan Jadi mau terima Saya Yang seharusnya diusulkan diusulkan Nah percayaan nasional Nggak pernah diusulkan Percayaan nasional Nggak pernah diusulkan Tentang Itu Notasi Bahasa Notasi Geografi Kita nggak pernah diusulkan Karena Saya kurang tahu Itu berpuluh tahun tuh Kalau mau perhatikan Bahasa Notasi bahasa hanya dua pak 499 221 Itu bahasa Indonesia 499 222 Bahasa Jawa Udah Bahasa Minang tuh Masuk bahasa Indonesia Bahasa Sunda masuk sini Sampai tahun 2007 Diusulkan di Durban Ifla Saya ngusulkan Ngusulkan Agar dikasih Notasi khusus Untuk Petutur bahasa Satu juta lebih Maka bahasa Madura Bahasa Batak Dapat Dapat nama sendiri Itu 2007 Ifla Saya presentasi Dan percayaan nasional Kirim banyak delgasi Itu belasan tuh Ketika saya presentasi Tidak satu pun hadir Ini mana Indonesia gitu Yang ada reaksi tuh Dari LC Dari Yano Oh iya Sekiranya kan diterima Jadi pada edisi 2-3 itu Nanti ada edisi Bahasa Di bawahnya itu ada Sulisya Basuki Universitas Indonesia Dan itu salah satu kebanggaan Karena dipakai seluruh dunia Waktu Tentang nama Waktu Dikonsul di Manila Yang presentasi Pak Buduh Terus kemudian tuh Persatasi saya Tentang nama-nama Itu datang Jadi persatasi nama Delegasi perpungsan Tidak pernah tertarik Karena hal itu Jadi Jangan diharapkan Kalau keluarga Hal itu Beralih ke Tulisan-tulisan Bapak Kan banyak nih Karya-karya Bapak Yang sudah Jadi buku Jadi makalah Ada gak sih Pengaruh tertentu Dari Seseorang Mempengaruhi tulisan-tulisan Bapak Dalam ilmu perpustakaan Kayaknya gak ada Itu juga ditanyakan Ditanyakan Saya jawab gak ada Sama juga siapa penulis yang paling banyak pengaruhnya pada saya Itu gak ada Jadi murni dari Pemikinas Dari hasil Pengalaman Kalau Ayasa tuh Banyak dipengaruhi oleh Radha Krishnan Filsuf India Tentang itu Banyak dipengaruhi Dan Asal terakhir Akhir dia juga Banyak dipengaruhi oleh Sang Paul Satra Eksistensialisme Banyak terengaruh Kalau Ayasa Saat terakhir itu Habisnya gak ada pengaruhnya Ya kalau dari segi akamah Bisa Tapi itu gak Gak ada Karya-karya Bapak ini kan banyak nih Pak Dan Salah satunya mungkin ya Pengantar imu perpustakaan Mungkin sampai saat ini Dipakai oleh Masih-masih imu perpustakaan Perasanya gimana sih Pak Dapet Apa namanya Ya mungkin Karyanya bisa dipakai Dan Gimana Bapak menanggapi hal ini Pak Ya bangga Tapi juga kecewa Karena buku itu Muncul 1991 Kecewanya gimana Pak Kecewanya gini Pada saat yang berseraman itu Di Amerika terlebih juga buku Namanya Foundation of Library and Foundation of Science Ya Oleh Rubin Ini kan banyak dipakai Cetakan kedua Tapi kemudian Gak pernah direvisi Jadi sampai sekarang Nah Yang karyanya Rubin itu Sekarang sudah sampai edisi kelima Jadi setiap lima tahun sekali Itu direvisi Nah kita enggak Jadi isinya udah guna Semua Karena itu kemudian Sekarang Mungkin Akhir tahun Naskah selesai Pengantar ilmu perustakaan Dan informasi Oleh Bapak? Iya Tapi kemudian Timbul pertanyaan Yang mau penerbitkan siapa? Oke Itu Belum ada calon penerbitnya Pak? Ya Kalau kita Sekarang-sekarang penerbit itu sering tanya Yang penerbit kecil-kecil tanya Ini mah cuman Iya Berapa Akhir-kirka 3000 Eksempar lah Kalau enggak Duitnya punya berapa? Loh Kok saya enggak harus membayar? Kembalik ya Pak? Iya Mungkin enggak tahu Kalau dengan Gramedia Tapi itu Ya mungkin tahun depan lah Terus ada lagi satu buku Perustakaan nasional Enggak pernah mikir Untuk perustakaan itu kan ada Perlu daftar tajuk subjek Nah ini diperlukan untuk perustakaan khusus Dan perustakaan sekolah itu beda Nah yang ini enggak pernah direvisi Walaupun macam-macam proyeknya Halaman covernya beda-beda Ini mungkin Pak Suheria atau terjinggung Lalu yang ini enggak pernah dipikir Nah datang-datang subjek ini kan Untuk perustakaan sekolah Umum madrasah itu beda Pak Nah ini tuh Pernah satu terbit Tapi enggak pernah Enggak pernah disosialisikan Dan ini sudah ada Naskah edisi kedua Pertanyaan siapa yang mau diperlukan Jadi Ini karena perustakaan nasional Harus mendorong Penulis itu mau banyak nulis Itu enggak Profesor juga Dulu kan kalau enggak salah Terlibat ya Dalam rangka penyusulan undang-undang Saat ini Yang undang-undang 43 Apakah masih relevan Kalau Profesor lihat Dengan kondisi saat ini Pak Masih relevan Tapi juga Ini kan banyak ditanyakan Komisi 10 Kemudian minta Masa-masa Tapi Persenal saya kan enggak pernah Menjalankan dengan konsisten Salah satu pasal itu harus ada Dewan Perustakaan Nasional Sampai sekarang Enggak pernah dibikin Iya Jadi kalau itu disosialisikan Itu bisa kepala Kepala itu Enggak melanggar undang-undang Kenapa enggak dijalankan selama ini Sudah 17 tahun 15 tahun Itu enggak pernah dijalankan Sebenarnya Secara Keseluruhan Di undang-undang 43 Itu sudah memenuhi Harapan Profesor enggak sih Pak Sebenarnya Kita lihat dulu Tugas tambah Suha Perustakaan Sepadang umumnya Jadi yang pertama itu Dia harus menjadi Perustakaan deposit Seluruh terbitan Dalam negeri Dan juga terbitan Tentang Indonesia Dalam dan dalam negeri Dan dulu Seperti Cina Itu juga Orang Cina Walaupun apa-apa Ada di sana Diaspora Itu satu Kemudian harus ada Bilografi Nasional Lalu kemudian harus ada Interlabelon Pinjam Nah ini aja Tiga aja dulu Ini kan belum dijalankan Jadi seorang Mahasiswa Di Mahasiswa Taruh Di Pangkajene Pengen pinjem buku Pengen pinjem buku Dari Jakarta Enggak bakal ada Ini yang Dinafikan Pusatkan oleh Pusatkan Nasional Ini kalau diundang Baguslah Sekarang mungkin tambah Harus Ibu Harus Anu Sekarang Gitu lah Jadi kalau mau dijalankan Itu aja dulu Kasian tuh Indonesia tuh Enggak Itu Indonesia tuh Kasian Seorang mahasiswa Si Anu Enggak bisa Pinjem buku Dari mana Ini adalah tugas Pusatkan Nasional Mengatur bagaimana Pinjaman Pusatkan Interlabelon Ini Kasian Pak Indonesia Lalu kemudian Yang Anu Lagi tuh Perlu dinyatakan ini Di Indonesia sekarang Udah banyak disertasi Mau baca di mana Pak Dudung Abdurrahman tuh Kasar Dia udah profesor Disertasi Baca di mana Pak Lalu ini siapa Sekjen PDIP Hasil Wah Kunglaude Apa Baca di mana Pak Perpusat Tidak ada Dasarnya Perpusat Harus Engcatan itu semua Kalau perlu Disimpan di Pusatkan Nasional Jadi Pusatkan Nasional Harus ke dalam juga Belum terbitan Pemerintah Itu Hutan Belantara Pak Itu Pak Dari Tadi Yang Interlabelon Lalu Apa namanya Pengaturan tentang Perpustakaan Saat ini Ada gak Selain hal itu Yang mungkin Bisa dimasukkan Ini kan Mungkin Perpustakaan Nasional Ini sedang Melakukan revisi Ini Pak Berkait Undang-Undang Partika Ada gak Usul Pak Prof Untuk Apa namanya Memperbaiki Undang-Undang Partika Ya Nanti Usulkan Bentukan Semacam Digital Library Network Jadi Perpustakaan Digital Masing-Masing Bisa Digitakan Jadi Kalau Ini orang Komputer Semantik Webnya Jalan Semua Jalan Nanti Perpustakaan Nasional Jadi Orang Komputer Semantik Web Interoperabilitas Dijalankan Dulu Prof. Sulis Kontribusi Banyak Terkait Hal-hal Teknis Sekarang Mungkin Perpustakaan Nasional Sudah Apa namanya Kebijakannya Mungkin sudah 10% Menibang koleksi 20% Manajemen Ilmu Pengetahuan Dan 70% Untuk transfer Ilmu Pengetahuannya Perpustakaan Terus 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 Saya Ngerti Itu Teori Menanggapi Terus Terus Saya Nggak Ngerti Kembali Ke Kita Sebuah Perpustakaan Nasional Nyimpen Semuanya Teripkan Bibliografi Interoperabilitas Kemudian Ada Mungkin Dengan Network Segala Gitu Dan Perpustakaan Nasional Itu Adalah Perpustakaan The Last Lander Jadi Apapun Terakhir Di Perpustakaan Nasional Dan Perpustakaan Nasional Perorangan Sekarang Diskriminasi Dari Jabutabek Boleh pinjem Boleh Pak Buku Kalau Saya Dari Cirebon Nggak Boleh Dan Itu Tidak Pernah Terjadi Sebuah Perpustakaan Nasional Melayani Umum Dan Meminjam Bannya Kecuali Kalau Itu Dijamin Undang Undang Nah Undang Kita Nggak Menjamin Itu Itu Yang Dijamin Seperti Di Singgapur Malta Itu Kan Kota Kecil Jadi Bisa Meminjamkan Indonesia Kan Nggak Mungkin Hal Itu Maka Harus Diperkuat Sistem Hal Itu Artinya Kalau Misalnya Seseorang Meminjam Di Satu Perpustakaan Dan Nggak Ada Bisa Naik Ke Kabupaten Dari Kabupaten Naik Ke Provinsi Ya Teorinya Perpustaka Nasional Kalau Langsung Perpustaka Nasional Aja Nah Mampu Mengharvest Seluruh Koleksi Indonesia Nah Yang Ada Dan Suma Buku Pada Saat Talk Show Di HUT IPI 45 Di Tahun 2018 Profesor Pernah Mengatakan Bahwa Sebenarnya Tugas Akreditasi Itu Bukan Di Perpustaka Nasional Gimana Pandangan Prof. Solis Sekarang Kita Lebih Spesifik Akreditasi Apa Perpustakaan Atau Akreditasi Program Studi Akreditasi Perpustakaan Akreditasi Perpustakaan Itu Sebenarnya Tidak Ada Di Dunia Yang Ada Itu Sertifikasi Itu Salah Pikir Di Lingkungan Perpustaka Nasional Karena Akreditasi Itu Menyangkut Kemampuan Menyangkut Kemampuan Menyangkut Fungsi Yang Mampu Dijalankan Contohnya Rumah Sakit Rumah Sakit ABC Rumah Sakit A Itu Hanya Bisa Menjalankan Sederhana Rumah Sakit B B Bisa Menjalankan Operasi Bedana Rumah Sakit C Itu Operasi Total Nah Itu Akreditasi Punya Kemampuan Hal Itu Kalau Laborat 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 Rumah Sakit Pendingan Prodi Prodi Satu Hanya Bisa Memberikan Diploma Dua Diploma Tiga Prodi S1 Program S2 Nah Itu Akreditasi Nah Kalau Perusahaan Itu Sama-sama Menjalankan Semua Pak Jadi Dia Akuisisi Jalankan Dia Ada Deskripsi Ada Klasifikasi Kemudian Meminjamkan Kemudian Ada Pendidikan Literasi Ini Kan Suma Dijalankan Kenapa Itu Akreditasi Itu Sertifikasi Ini Salah Fikir Dan Menurut Profesor Itu Yang Melakukan Adalah Organisasi Profesi Nah Kalau Akreditasi Prodi Seperti di Amerika Itu Dilakukan Oleh Asosiasi Profesi Prodi Kalau Akreditasi Profesor Saya Kurang Tahu Di Amerika Saya Belum Denger Akreditasi Itu Kalau Sertifikasi Hanya Ada Semacam Standar Mereka Berlaku Sesuai Dengan Standar Tidak Nah Kalau Di Inggris Itu Akreditasi Prodi Prodi Itu Dilakukan Oleh Asosiasi Plus Pemerintah Kalau Australia Itu Mendekati Asosiasi Jadi Ada Keterlibatan Antara Asosiasi Dengan Pemerintah Ya Kalau Inggris Kalau Amerika Akreditasi Prodi Itu Sepenuhnya Oleh Asosiasi Nah Ini Perpusna Sudah Lima Kali Berganti Kepimpinan Ada Enggak Harapan Profesor Terkait Perpustakaan SMA Terdepan Pak Ya Saya Kira Kepala Pustakaan Nantinya Tidak Seorang Pustakawan Bisa Seorang Budayawan Atau Sastrawan Jadi Mereka Selama Dia Bisa Melihat Pustakaan Sebagai Bagian Dari Suatu Budaya Untuk Kemasra Tanan Nusa Dan Bangsa Bisa 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 Budayawan Penyair Bisa Itu Untuk Programnya Gimana Prof Program Apa Ya Terkait Perpustakaan Yang Mungkin Perlu Ditingkatkan Dari Perpustakaan Nasional Mungkin Program Sebagian Lebih Bagus Kalau Saya Lebih Bagus Perbaikan Interen Jangan Terbanyak Keluar Ini Kan Orang Ngatakan Juga Orang Teman-teman Saya dari Politik Ini Perpustakaan Nasional Kok Pakai Politik Sampai Masuk Sampai Masuk Di Siaran Televisi Perpustakaan Tidak Mengharapkan Apa Sisi Perpustakaan Ikut Tampal Saya Pernah Lihat Itu Tapi Perpustakaan Tidak PK Kenapa Perpustakaan Tidak Bikin Semacam Desk Satuan Tugas Yang Mengumpulkan Semua Bahan Tentang Ketiga Calon Itu Yang Bahan Ada Dan Itu Bisa Sehingga Adil Dan Juga Bisa Kita Mendidik Bank Masyarakat Jadi Apapun Yang Jelek Harus Masuk Kesana Sebagai Contoh Misalnya Diusaha Banyak Ini Tidak Perlu Kontra Misalnya Tentang Prabowo Ada Buku tentang Prabowo Banyak Tapi Kan harus Kita ambil Dari Koran Juga Nah Prabowo Kan pernah Diberhentikan Dari situ Kemudian Dalam Bukunya Habibie Prabowo Kan pernah Gerakan Pasukan Tanpa Seizin Panglima Waktu Biranto Nah Itu kan Perlu Dimasukkan Semuanya Dan Kemudian Contoh Sederhana Kita Punya Enggak Isi Bendera Partai 18 Itu Belum Ada Apalagi Yang tahun 1999 Ketika 100 Partai Itu Kan Kita Enggak Ada Nah Itu Harus PK Terhadap Hal itu Kumpulkan Hal itu Atau Seperti Misalnya Calon Nomor Satu Mu'min Nah Itu kan Jam Kurang Kurang Ada Dia Mungkudera Pamannya Itu Memilih Mana Terus Ganjar Ganjar Itu kan Waktu Penduduk Kendeng Menentang Air Kan Dipaksakan Semen Di situ Segala Itu Masukkan Diolah Ini Untuk Masyarakat Nah Itu Masyarakat Bisa memberikan Hal itu Tanpa Dia memilih Siapa Artinya Kita Yang Menyediakan Literatur Bahan Semuanya Untuk Apa Namanya Untuk Apa Ya Memberikan Masukan Kepada Pemilih Pemilih Untuk Milihnya Tergantung Tergantung Dia Jadi Pustakaan Tuga Punya Peran Untuk Mencegah Masyarakat Tidak Sambungkano Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah Nah Itu Ada Nah Ini Di Filipina Sudah Mulai Tapi Pustaka Nasional Kotot Di Filipina Itu Sekarang Hari People's Power Itu Di Hapuskan People's Power Itu Adalah Hari Memperingati Markos Di demo Dia lari ke Hawaii Terkorupsi Kemudian Perusahaan Menurahkan Markos Itu pernah korupsi Segala Gitu Kita harus berani Ini Ditentang Ini surat kabarnya Ada Dengan Perusahaan Salahkan Surat kabar Artinya Harus Terdokumentasi Semuanya Baik Seru sekali Pak Profesor Pembicaraan Kita Terkait Jaman 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 yang Terus berubah Lalu Keilmuan Saat ini Semakin Berubah Profesor Sendiri Ada Enggak Cara Kiat Yang Bisa Dibagikan Ke Kita Bagaimana Cara Mengaktualisasi Diri Banyak Baca Ustaz Gak Ada Yang Baca Sedikit Baca Baca Apa Aja Saat ini Ada Lencana Untuk Pensiun Dari Kepustakawan Mungkin Kalau Mengajar Tergantung Dari Universitas Mengajar Atau Tidak Tapi Kalau Sebagai Aktivitas Menulis Dan Membaca Gak Bakal Pensiun Contoh Ada Pemenang Hadian Nobel 1975 Henry Kissinger Pemenang Hadian Nobel Itu Usia 90 Tahun Lebih Masih Nulis Buku Masih Buku Bagus Masa Sayang Lebih Mudah Nulis Buku Sayang Kalau Ilmu Yang Profesor Miliki Tidak Disalurkan Ke Teman Teman Dan Mungkin Salah Satunya Menulis 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 Yang Susah Penerbit Cari Penerbit Yang Buku Serius Baik Teman Teman Pustakawan Seluruh Pembicaraan Kita Dengan Profesor Solistia Basuki Pada Hari Ini Semoga Teman Teman Pustakawan Bisa Mengambil Insight Yang Positif Dari Pak Prof Dan Nantikan Episode Episode Selanjutnya Dari Serput Dari Siniarnya Pusat Pemindahan Pusat Kawan Mungkin Dengan Tamu Yang Berbeda Nah Sebelum Kita Tutup Mungkin Kita Serput Lagi Pak Sekali lagi Terima kasih Atas Perkenan Pak Prof Untuk Menerima kami Pada hari ini Dan Mudah-mudahan Apa yang Tadi Pak Sulis Sampaikan Kepada kami Bisa Menjadi Masukan-masukan Dan Juga Insight-insight Yang Positif Bagi Teman-teman Pusat Kawan Di Seluruh Indonesia Baik Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Selamat Siang